Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel The Sigit Reaction aduh selamat pagi ya semuanya ya temen-temen eh kok pagi ya bisa pagi bisa sore bisa malam kalau di YouTube ini ya mam ya iya iya tergantung kalian nontonnya jam berapa jadi kalau weekend ini kadang-kadang tuh ada orang yang punya hobi itu macam-macam kalau kamu hobinya apa nih mam kalau weekend-weekend gini HP mager lah ya sambil mesen-mesen kalau kadang-kadang lagi gabut gua foot-gabutan gitu ya bisa-bisa tapi ada juga orang yang punya hobi itu mendaki gunung gunung lewati lembang enggak gitu karena ini apa gunung yang didaki adalah gunung yang rute pendakiannya itu terpanjang se-asia ya Asia atau Asia Tenggara gitu pokoknya lah ya dan itu butuh waktu 14 hari untuk mendaki sampai ke puncaknya mam iya gila itu ada gunung laser ini ada di kawasan Taman Nasional di laser di Aceh ya temen-temen itu letaknya itu perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara seperti apa sih rutenya atau penampakan dari gunung tersebut ya kita lihat nih videonya temen-temen ya tuh tapi yang terpenting adalah di sini ini kita punya tugas nih Mam nih kita membacakan komentar-komentar dari para netizen ya kan nah nanti apakah diantara netizen itu ada yang pernah mendaki gunung laser tersebut kita lihat aja nih ya tuh ini adalah gunung besar gunung dengan jalur pendakian terpanjang si Asia Tenggara Oh Asia Tenggara cuy setidaknya dibutuhkan waktu 14 hari lamanya untuk menjelajahi gunung ini dua minggu Iya dua minggu wilayah gunung ini termasuk di dalam kawasan Taman Nasional gunung lesar secara administratif wilayah ini berada di provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara Oh di perbatasan gitu ya mam ya ya bener ya untuk sampai saking luasnya tuh kita harus melalui barisan pegunungan yang berlapis-lapis serta menyusuri lembah yang berkelok-kelok bener katakan mendaki gunung menjadi begitu berat dan menantang sekaligus semakin diminati oleh para pendaki dari banyak negara puncak gunungnya berada di ketinggian 3.466 meter di atas permukaan laut 3.666 kilometer di atas permukaan laut sementara kemarin aku pernah mendaki di lereng gunung tanggaman itu cuman 500 meter di atas permukaan laut itu udah kelihatan bawah kelihatan tinggi gitu ini 3.666 kilometer di atas permukaan laut Wow tinggi sih gunungnya ya dan ini medanya ngebuat para pendaki itu kayak merasa tertantang atau mungkin ngerasa berat gitu kan ya tergantung kalau emang pesen atau hobinya daging gunung yaitu akan menjadi sebuah tantangan gitu coba kita lihat komentarnya nih ada apa nih tuh Firsa Bersari barusan kesini Oh iya 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 Oke kita lihat setelah itu puncak laser nampak jelas dari kota Bilang Pidi Kabupaten Aceh Barat daya di saat pagi yang cerah dan cuaca cerah setelah hujan salam dari kaki laser abel ini rumahnya kaki gunungnya deket itu ya setahu saya gunung laser itu ada di tiga lingkaran Kabupaten Aceh yaitu Gayo luas Aceh Selatan dan Aceh Barat daya dan Sumatera Utara amat jauh enggak itu iya sih Oh maksudnya Sumatera utara amat jauh gitu ini informasinya bener yang mana coba kita lihat kita takut salah nih zaman modern ini sangat mudah untuk Googling banget laser itu masuk ke Kabupaten Langkat Sumatera Utara Gunung Kerinci ada yang udah jelas separohnya di Sumatera Barat enggak diakui loh sebagai sama orang Jambi gimana sih itu hahaha hahaha ya tta aja labang payah emang jelasin padahal zaman sekarang nyari lo info lewat Google itu sangat mudah tuh laser laser itu Aceh Pak tuh ada 13 kenapa pada berdebat sih nah ini yang bikin aku tertarik itu karena memang ada perdebatan tuh tuh ada di Sumatera Utara juga Kabupaten Langkat Kecamatan Bahorok aku udah pernah masuk ke Taman Nasional Gunung Laser yang di Bahorok ya ya masuk akal sih karena gunung itu kan luas ya sama aja kayak daratan jadi misalnya sebagian atau bagian badannya atau lereng yaitu masuk ke wilayah daerah lainnya itu ya wajar gitu ya jadi nggak usah perlu diperdebatkan gitu lihat aja di Google Map ya kan sudah kapan laser di Medan tuh ada tuh Sumatera Utara Woi bukan Medan tepatnya Kabupaten Langkat tuh Sumatera Utara ya bukan di Medan nya karena Medan itu kan kota kan ya tuh itu wilayah Aceh Jamal tuh hadah padahal zaman udah modern di Google juga ada Bukit Lawang atau Langkat Dairi dan karu itu kawasan laser makanya dibilang berada di dua provinsi ya kayak Taman Nasional Bukit Barisan itu kan dari Lampung Gunung sampai kemana gitu kan beberapa provinsi gitu kan lewati beberapa provinsi gitu kan ya ya udah lah nggak usah diperdebatkan yang penting ini menjadi satu keunikan milik Indonesia Coba kita lihat lagi sumber videonya nih aneh nih Oh ini ini kita langsung di atas gunungnya nih mom nih kita kita lihat tempat itu tuh gunung dengan jalur sepanjang 100 km lebih PP jalur terpanjang se-Asia Tenggara ini Tunggak tuh aduh ada lagunya Bang aku takut kena copyright Bang lagunya Bang Coba kita lihat komenternya aja deh tuh hampir-hampir-hampir dua minggu gimana tuh logis logistiknya Kak tuh tuh liburan dua minggu bareng doi oke udah gimana aja nge-share video Coba kita baca komenternya aja deh tuh serius 100 km lebih-lebih gitu Wow pulang-pegi 100 km jalan kaki Wow logistiknya gimana tuh makanannya dikubur buat nanti pulang Oh ini nih nih logistiknya yang jadi pertanyaannya adalah logistik ini kita tanam nih beberapa tempat camping tuh kita pas pulang kita gali dulu baru kita kasih alas daud sama kayu-kayu kayak gitu tuh habis itu sih kayak kita plastikin dengan rapi supaya nggak ada semuanya masuk nah kalau udah siap baru kita simpen logistik oh di wrapping gitulah mam di plastikin gitu loh tuh kalau udah jalur pulang lagi jadi gitu untuk kalau logistiknya ya nggak taunya lupa gitu jalur pulangnya nggak lewat situ nyasar gitu kan banyak ya pendaki-pendaki yang nyasar ya lewatnya enggak terus misalnya di kanan dikit tapi kiri dikit gitu makanya itu pentingnya kalau mendaki itu memang harus lewat di jalurnya atau di rute yang udah ditentukan yang emang udah sering dilewati para pendaki mam karena memang kebanyakan pendaki yang tersesat itu adalah ketika dia luar dari jalur pendakian keluar dari jalur pendakian itu banyak yang tersesat sih nah yang jadi pertanyaan misalnya nandainya pakai ditancapin tiba-tiba ada hujan angin gede tancapannya hilang gitu aduh emang situ resiko kalau mau ngasih tanda kayak bendera gitu ya yang agak dalam gitu ya dan jangan terlalu tinggi juga ya kalau cuman batang atau apa kan bisa ambruk ya kalau bendera kan ya dengan warna yang berbeda gitu ya dengan daun-daun ada warna kuning ada merah Coba kita lihat komentarnya ya itu sih sekedar masukkan ya mungkin kalian para pendaki lebih paham ya kan bisa komentar di sini enggak gitu Bang ini 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 boleh kalian jelaskan disitu ya aku juga pernah ternyata pas balik dari atas logistik aku hilang tuh kan bukan digali binatang tapi digali pendaki lain jir ya itu susahnya kalau misalnya ditandain dengan begitu jelas ya tadi ya resikonya dia bisa digali oleh pendaki lain tapi kalau dikasih tanda agak samar-samar atau dicamarkan disamakan dengan semak-semak kita kadang lupa ya kan ya betul aduh emang agak berat sih untuk nyimpen logistiknya jadi tantangan tersendiri nih tuh baterai HP gimana Bang tuh udah kalau udah ke gunung mah nggak usah mikirin main HP Mas ya udah enaknya ke gunung itu buat healing tanpa gadget itu enak banget ya kan tuh jadi nggak usah ditelepon-telepon sama kantor gitu nggak sama-sama jawab agrup gitu udah paling anteng itulah ya pas pulang udah diambil orang bener tuh kalau ada yang ngambil gimana tuh logistik apa ada yang nanya logistik apa nih kita jawab nih ada tiga komentar tuh batu direbus sembako tuh bahan makanan saat mendaki gunung tuh ada yang jawabannya lempeng tuh bener tuh Oh ini mah Raffly pas ke Rinjani ketemu di kapalkan ikut trip Mang Asep ada Oh ini Oh ada kayak hutan-hutan ininya nih ya apa namanya eh hutan apa sih namanya yang lumut 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 tuh 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 ya sih kalau memang di gunung itu di ketinggian berapa itu nanti nanti ada kawasan yang lumut cuman nanti ada kawasan yang savana semua kayak gitu sih ya ya haduh gila temen-temen ya itulah keunikan Indonesia ini salah satunya aja nih ya ada gunung laser yang tadi dibilang rute pendakiannya itu terpanjang se-Asia Tenggara butuh waktu dua minggu untuk mendaki sampai ke puncak gokil gila banget lah itulah Indonesia kalau misalnya kalian nih bingung weekend ini mau kemana ini bisa bisa jadi alternatif buat kalian menghabiskan akhir minggu kalian dengan mendaki ya teman-teman tapi mungkin kalau buat pemula boleh dicoba untuk pendakian yang pendek-pendek dulu gitu ya mungkin di bukit-bukit sekitar rumah kamu lah atau di bukit-bukit apa gitu ya mam ya bukit yang bisa didaki dengan sambil rebahan gitu yang kecil-kecil pendek-pendek bukit apa kita merebahannya ya 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 udah lah sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum nih jangan lupa di aktifkan tombol subscribe-nya notifnya supaya nanti kalau kita upload video terbaru kalian dapat update pemberitahannya aduh gara-gara bukit inilah ya Hah